...menjadi agen sumbako atau agen program BPNT. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi diharapkan lebih terbuka lagi untuk setiap desa bisa dilakukan, tidak hanya per segmen, per segmen. Kemarin PPNT juga dilakukan ke segmen di BPNT, pelayanan kesehatan dan sekalian menerusnya. Ini orang baru bisa dibuka untuk umum. Ini pertanyaan yang pertama. Mohon, kami serang pakai dua hari. Sudah, sama-sama di... Kalau saya kurang, nanti diletapi, ya. Kebetulan saya dengan BPNT. S. Jaman. Terima kasih. Apakah panggilan ini? Apakah panggilan itu? Ya, panggilan itu, diisi kakun. Apa itu? Apakah panggilan itu? Kepala, ada panggilan ini. Apakah panggilan itu? Panggilan itu, saya menyesal itu. Mata, saya bisa sampai di nomor doang. Kepala, saya bisa sampai di nomor doang. Terkait dengan Pembalo, nanti pun ditambahkan di atasnya, kalau ada domen dunia, dan langsung kesulapanan penyaturan BMS, ini akan ada di, kalau tidak selesai, poin seramai itu, BMS, antropoli, antropoli, BMSI, BKMD, 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 mungkin tidak boleh menjadi api di luar. Itu dibuat, dan itu menjadi penolongan untuk pelaksanaan yang dibuat di luar. Oleh karena itu, ada beberapa strategi, waktu itu teman-teman berbala BK, saya pernah menyampaikan apa yang itu, langsung saja, kita mau buka, tarion, masukkan tarion, masukkan tarion, terus dibuat dengan pemandu, terus saya sampaikan, tapi itu memang buku kita buka, pergunaannya karena ada kakaranku, yang berkait di porti kota kembali, kita harus berkaitan B, B itu, kalau itu tidak boleh menjadi akhirnya, berkaitan itu masih di pekan sebagai dasar akum. Memang kalau berusaha pesak, sudah akan habis, masih ada dalam informasi. Saya akan kata-kata, kemarin dengan beberapa teman-teman tempatan diusaha, ya, akhirnya, kemintaan berbobat, seperti itu, ya supaya-supaya terkait dengan supaya secara formal pendidakannya sudah apa istilahnya tidak ada akunan juga yang khususkan kepada saluran ini disuruhkan kepada istilahnya pasar ya, mungkin ada terpatutan harganya atau supaya bisa supaya dengan harganya di bawah ini kemudian di perusahaan baru itu juga mencoba tetapi itu oke karena akhirnya pengadres maka teman-teman pengadres itu kan skulnya tak berbeda jadi kalau di 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 kita bisa dikuat surat secara resmi untuk kita diubah agar bisa secara aturkan nanti budaya ini bisa terjadi kelarus saya juga tidak tahu benar apa tapi Pak Asik saya coba di cek ada informasi yang menyampaikan di beberapa daerah bisa itu kan atur barisnya itu aturkan itu berlaku sama di sebuah daerah kenapa mereka bisa nanti kita balik nama ya Pak saya percaya apakah sesuatu grup itu bisa menjadi daerah buku-buku terata, aku bukan perang-perangsa sehingga ada perjumahan untuk paling segera dengan perang-perangsa bukan perang-perangsa mereka yang berlaku sama kan budaya tidak berlaku cuma ini bisa dia bisa tunjuk saja itu beberapa daerah yang dilancarkan itu masuk ke aplikasi kalau memang beberapa daerah yang bisa secara akurat seperti itu kita juga tidak menjawab sapul mungkin ya karena logika sebenarnya kalau bundes menjadi walu kalau kita akan masuk bundes akan menikahkan PAD kalau itu untuk personal ada beberapa itu 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 kami masih menemukan seperti itu padahal di aturannya itu tidak boleh pada saat itu mengambilnya pada saat itu secara cepat menemukan ewarun itu cepat mencari dan itu kebanyakan ewarun itu ada beberapa yang TMS ataupun perasaan desa itu terjadi juga seperti itu sebetulnya ini hal-halnya terhadap perbaikan tes tujuh ketika yang menjadi ewarun dimanfaatkan adalah karena ibarat nanti ketika untuk menjadi masyarakat temik kata mendapatkan vaksin desa itu jadi pertama hebat tapi kalau kita mau tidak bersama masalah kalau memang kuat jadi kita bisa di kabupaten vaksin dokter lain ya jujur kalau berbicara vaksin di kabupaten silatan itu kita berbicara dengan sumlah terhitung dan terkombinasi sumlah terkombinasi 1 juta siwa sekarang sudah 500 ribuan yang sudah 500 ribuan sampai 500 ribu untuk 1 itu 90 90 20 20 kan kalau itu 20 oke oleh itu boleh 22 itu 20 ini tentunya memang karena 1 20 juta kita selalu kalau mungkin ini stop banyak itu pasti kita bisa optimal 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 yang tipa yang dibuka itu sudah habis pasien itu pasien itu sudah habis dan kita itu yang terbaik yang sudah terbaik yang sudah terbaik sudah terbaik terbaik yang terbaik yang terbaik optimal yang program online terbaik karena kita juga berbuk teman-teman polri ini kita juga tidak optimalkan tapi kalau nanti kita memang berlimpah kita akan berbeda 70 paskes 90 paskes yang bisa melayani untuk vaksinasi karena untuk vaksinasi itu yang perlu tenaga matris yang sujak akhlinya tidak bisa ada 90 paskes dari klinik dan 38 terus ke 13 rumah sakit klinik dan 38 kita optimalkan ini kita sedangkan doping termasuk yang kesimpannya masalah 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 untuk kita optimalkan yang ada di tersebut di teman-teman lebih dekat contoh pantai terus seberapa termen ini sedang kita kurangi tapi kita ultimalkan sampai ke wilayah kalau nanti vaksin stok kita banyak mungkin kita bisa bahwa terang masal di desa ketika nanti teman-teman di teman-teman kita libatkan semuanya bisa menuntik semuanya kita memproduksi vaksin kita beli sendiri tapi kemarin dia minta vaksin di rata di minta vaksin semuanya kita tidak sempat ditangkan sehari bagi topik siap disampaikan siap dan nanti kalau menurut ini selanjutnya yang selanjutnya PTT dengan P3 yang menjelaskan yang jelas tidak menambah ketika memang kemarin tidak datanya 57% yang lulus pasti jikrit ataupun plus aklimasinya itu 57% besok kan memang ada kesempatan yang kedua cuma otomatis pesertanya saingannya itu jauh lebih banyak karena yang suasa tapi tidak menambah kuota kita kita tidak menarik di 1 artinya 5000 sekian itu tidak akan beruntung oleh karena itu saya ketika teman-teman P3 kalau kami ketemu teman-teman P3 orang-orang kita ke kankrek waktu itu belum ada aturan regulasi akumasi dan itu mewakili teman-teman P3 sampaikan di depan kankrek di Yogyakarta sampaikan di tolong hari lain mereka yang pengabdiannya sudah ini kalau mereka harus bertarung dengan mahasiswa yang baru lulus itu pasti kalah tapi kalau berbicara mereka kemampuan mengajar pengalaman mengajar penguasaan terhadap anak mungkin masalah psikologi terhadap anak jauh lebih pernah dengan yang baru lulus oleh karena itu kami hanya mungkin bisa menyampaikan satu yang pertama semoga saja nanti kesulitan-kesulitan yang seperti itu yang mungkin belum lulus nanti kita teruskan dengan surat Bupati kalau memang mungkin nanti ada pemudahan tapi sekali lagi kemenangan itu ada di pemerintah kita semangat semangat yang mungkin ikut tahapnya semangat terus musikalnya mungkin semangat kalahkan nanti yang saya dari swasta yang di lombang kedua saya ini bisa dengan semangat lulus terus kaitannya dengan pelaksanaan PTM terbatas Hai tadi itu kami terima kasih yang pentingnya itu bagi saya ini itu dari saya Pak asisten menambah Hai Pak wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat siang saya kalau datang ke sini rasanya banyak lih kenangan-kenangan gitu ya walaupun hanya dua tahun ya dua tahun tapi di dalam ini masih banyak orang-orang lampang ya di sana ada panggung gitu ya masih seperti kudu ya kayaknya nomain ya kalau ya kalau ada samin gitu ya itu ya sehat-sehat semualah ya jadi pak adesi dayu ini Hai ada keinginan Bumdef jadi agen Ewa kebetulan-kebetulan saya diberkati Pak Wakil Bumati jadi PLC Kepala Dinan Sosial ya besok kawin ya kata-kata kalau satu setengah bulan lagi ya kalau kata-kata ya kalau saya ditanya yang hati-kata itu yang sampaikan Pak 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 Patil Bumati jadi memang diperdoaan umum sudah diatur begitu Hai tidak termasuk budaya ya Nah kita ini ini baru dua minggu yang lalu Pak Wakil kita itu dipantong seluruh dari Kementerian Sosial datang dari Kementerian Sosial datang empat orang sini kecil terkait dengan pelaksanaan BPNT Ewaru ini dengan adanya HP begini laporan itu udah kemana-mana itu gampang banget lah di Kementerian menumpuk laporan dan kemarin langsung yang dituju itu gandum mahu ternyata ya memang pencet gandum mahu itu dilaporkan sampai ke Kementerian Sosial ya ada yang menjual di luar yang terkena di Perdomanungnya Mitro Matusemu bisa digesek orang-orang yang terbarat tapi dibayar tunai ada yang menjual di luar ketertuan yang ada menjual rokok menjual minyak goreng menjual pulsa dilayani gitu ya ya akhirnya akhirnya mesin EBC nya sama Kementerian Sosial itu ditabut langsung dengan ada dengan disabut mesin ini EBC nya ya silat ya tidak bisa melayani lagi karena kartunya kan harus digesek gitu ya bisa digesek nah ini jadi kita itu banyak kali yang awasi ya tetap dilaporkan ke sana di percumaan umum tidak boleh PNS TNI Polri ini juga di rapat desa gitu ya bunga jadi Ewaro ya saya tidak tahu kalau di kabupaten lain itu kok begitu nekat gitu mungkin ada ya tapi kalau memang itu ada referensinya nanti tapi memang sementara ini sesuai dengan perdoman umum yang ada itu ya memang itu begitu tapi memang luar biasa ya yang bagus-bagus kemarin kesamatan Jilacap tengah administrasinya bagus ya orang datang yang yang membeli disantep dipotong gitu ya administrasinya bagus ya tetapi yang kemudian yang memang eh agen Ewaro yang tidak sesuai dengan asuran kan sudah jelas gitu yang boleh dijual di sana ya karbohidrat agak berat ada kensar ada jagung kalau di sana-sana itu di luar Jawa itu ada jagung ya kemudian protein hewan inapati ada daging ikan ya ayam ikan segar ya kemudian telur ada petengah tangan ya terus kemudian ada vitamin ada buah-buahan sayur-sayuran dan itu memang harus sesuai dengan harga yang ada harga pasaran yang ada yang dikeluarkan oleh DBK UTM dinas perdagangan kooperasi dan itu kan ya saya pikir Pak Petok ada sudah paham nah kalau ada yang kepingin di luar kepingin bisa diusulkan perangkat kita di dinas sosial menjadi akhir gitu ya terus kemudian nanti bisa di kita teruskan ke bank mandiri untuk bisa diproses tetapi sementara ini kundes belum ya sementara ini tetapi sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di kundes ya ini saya kemarin dike daya lumbur pakai itu di sana ternyata potensi daya lumbur itu luar biasa ada kopi kopi ciluping itu ada kopi namanya hiribat dulu kayaknya pernah dibawa kopi ke jerman gitu ya saya mendampingi pak wakil dulu waktu itu terus ada kopi cilupi langit kopi cilupi cilupi langit itu wah kayaknya anggar cilupi lah muntah kok cilupi 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 itu ya itu luar biasa itu jadi banyak ya banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan harapannya itu yang saya cinta ini bundes itu bisa memberdayakan potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing ya sehingga UMKM ini bisa berkembang terus sekarang kan masyarakat itu kan tidak bisa tinggal aja dengan kita orang datang beli gitu jadi dengan main gadget itu kan sama di dalam media online itu bentuk forum forum UMKM kerjasama dengan forum UMKM kita kembangkan UMKM kita mungkin kerjasama kita kan disini kan ada pantai yang terkenal gitu ya tapi disitu ada outletnya ya bentuk outlet per apa mungkin kerjasama bundes 17 desa di Kecamatan Bina pun misalkan begitu buat outlet jika nanti hasilnya bisa bisa kita pasti itu tidak orang-orang yang datang di cara payung bisa mampir ke situ beli oleh-oleh bisnis bisa diarahkan ke situ tapi ini tidak cukup bagus tinggal terima kasih